Pemkap Jember bersama seluruh jajaran Forkopimda Sabtu pagi menggelar apel pasukan sebagai tanda dimulainya PPKM Darurat Bupati Jember Hendesiswanto meminta masyarakat maklum dengan adanya pembatasan di ruang publik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Apel gelar pasukan ini berlangsung Sabtu pagi bertempat di Jalan Sudarman depan kantor pemerintah Kabupaten Jember Apel ini sebagai penanda dimulainya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat yang berlangsung mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 Dalam sambutannya Bupati Hendesiswanto menegaskan bahwa penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember adalah persoalan serius Menurutnya kedisiplinan seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember Bupati tegaskan ada tiga prioritas yang harus dilakukan bersama Pertama adalah menyelamatkan yang sudah terpapar COVID-19 Kedua melindungi warga yang belum terpapar agar tidak sampai terpapar Dan ketiga adalah menolong mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan harian Bupati Hendi juga mempertegas adanya pembatasan tempat ramai dan pembatasan waktu Pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional nantinya wajib menghentikan jam operasionalnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat Membatasi kunjungan hanya 50% dari total kapasitas Dan akan menutup ruang publik seperti tempat wisata apabila terdapat kerumunan yang tidak sewajarnya Hari ini kami berserta Pak Kopimda Ini sedang bersama-sama Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember siap untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 dan ada yang terbaru nomor 16 Tentang pelaksanaan BPKM darurat di Kabupaten Jember Dan kami sudah sampaikan tadi kepada teman-teman yang berserta apel Yang akan menjalankan, ikut membantu masyarakat bahu-membahu untuk melaksanakan instruksi mendagri Dan harapannya ini, apel ini adalah menunjukkan kepada masyarakat Jember Bahwa kita semuanya wajib melaksanakan seluruh aturan regulasi yang ada Instruksi mendagri sudah sangat-sangat detail sekali Dan kami berharapkan kepada masyarakat Jember semuanya wajib untuk mentaapi instruksi tersebut Dan kami akan membantu untuk mensosialisasikan Dan juga untuk melaksanakan konkret pelaksanaan instruksi Menteri tersebut Adanya penerapan aturan ini, Bupati meminta partisipasi serta pemakluman dari masyarakat Jember Kebijakan ini sebagian dari usaha agar masyarakat Jember terbebas dari penularan COVID-19 Dan segera bisa beraktivitas normal Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan